Intro Viral, Presiden Korea beli Hyundai Kasper, akhirnya konsumen menyerbu dealer dan satu hari terjual 19.000 unit. Terima kasih telah menonton! Intro Akhirnya resmi diluncurkan, inilah SUV terkecil sekaligus mobil Hyundai Kasper termurah di dunia. Mulai harga 13,85 juta won atau setara 167 juta rupiah. Harga ini tentu sangat menggiurkan, terutama untuk anak muda yang baru mulai membeli mobil sendiri. Dan Hyundai Kasper 2022 ditujukan untuk generasi milenial, sehingga bahkan pembuat mobil Korea ini menawarkan sesuatu yang unik untuk Kasper. Intro Memang, pengumuman harga Hyundai Kasper diberikan seminggu sebelum rilis resmi. Dan saat order dibuka, Hyundai langsung dibanjiri calon pembeli yang menurutnya pada hari pertama setelah pengumuman harga sudah ada sekitar 19.000 unit. Kasper telah dipesan dan sebagai mobil pertama kali dikembangkan, diproduksi dan dipasarkan di negara asalnya, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga telah mencatat satu dari ribuan pesanan. Menurutnya, ini adalah bukti kepala negara atas hasil yang telah diraih rekan-rekannya untuk mengharumkan nama negara. Lantas, seperti apa model SUV murah Hyundai? Kita simak videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun, Hyundai telah menangani ruang kabin yang terbatas dengan beberapa trik untuk memberikan fleksibilitas luar biasa pada interior mobil ini. Misalnya, kursi penumpang dapat dilipat rata dalam keadaan ini, sehingga pengemudi dapat dengan mudah meletakkan bagasi dan menjaga kursi belakang tetap tegak. Namun nyatanya, jok belakang juga bisa dilipat rata sehingga kompartemen bagasi mencapai 301 liter. Selain memberikan interior yang fleksibel, Hyundai juga mendesain Casper dengan teknologi paling mutakhir karena Casper ditujukan untuk anak muda perkotaan yang membutuhkan kendaraan untuk kehidupan sehari-hari. Dan kabinnya juga sudah banyak terintegrasi dengan teknologi kekinian. Sementara itu, perangkat hiburan tersebut memiliki layar berukuran 8 inci yang berdiri tegak di dashboard dan mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Selanjutnya, dashboard digital, AC memiliki kontrol iklim otomatis dan ada beberapa port USB di kabin. Meskipun kecil dan dianggap sebagai mobil murah, Hyundai telah melengkapi Casper dengan fitur keselamatan yang komprehensif dengan fungsi ADS, termasuk cruise control adaptif, peringatan tabrakan ke depan, assist lane keeping assist, dan tujuh airbag untuk melindungi pengemudi dan penumpang. Terima kasih telah menonton! Mengenai spesifikasi, Casper Hyundai 2022 menggunakan dua pilihan mesin yang masing-masing berkapasitas 1 liter, berjenis 1 liter smart stream yang memiliki tenaga puncak 76 peta detik dan torsi 95 Nm. Lalu mesin keduanya 1 liter kapatur bucas yang sanggup menghasilkan tenaga 100 peta detik dan torsi 172 Nm. Nah ini yang menarik karena Hyundai Casper 2022 adalah produk global, jadi bukan tidak mungkin mobil kecil ini juga bisa masuk ke Indonesia. Jika melihat spesifikasinya saat dirilis di Indonesia, Hyundai Casper akan bersaing ketat dengan Suzuki Ignis, Toyota Rise, dan Daihatsu Rocky. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!